Ismail Haniyeh, salah satu pemimpin tertinggi Hamas, terbunuh di ibu kota Iran, Teheran. Pada 31 Juli 2024, Timur Tengah menyaksikan sebuah tragedi yang mengguncang stabilitas kawasan tersebut. Kematian Haniyeh, yang merupakan tokoh sentral dalam negosiasi dan diplomasi kelompoknya, terjadi dalam serangan yang dituduhkan kepada Israel. Peristiwa ini tidak hanya mengejutkan Hamas dan sekutunya, tetapi juga berpotensi memperburuk situasi di wilayah yang telah lama terperosok dalam konflik. Ismail Haniyeh terbunuh dalam serangan yang terjadi di Teheran pada pagi hari Rabu. Menurut laporan yang diterima, Haniyeh dan salah satu pengawalnya tewas di kediamannya kediaman pribadi Haniyeh, yang terletak di utara Teheran, menjadi sasaran serangan rudal berpemandu yang datang dari udara. Pembunuhan ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Hamas, Iran, dan negara-negara lain di kawasan tersebut. Setelah kejadian tersebut, Hamas segera mengeluarkan pernyataan resmi yang menuduh Israel sebagai pelaku di balik serangan tersebut. Hamas menggambarkan kematian Haniyeh sebagai serangan pengkhianat, yang bertujuan untuk menghancurkan semangat perjuangan mereka dan menghentikan upaya mereka untuk mencapai gencatan senjata. Pernyataan ini mencerminkan kemarahan dan rasa kehilangan yang mendalam dari pihak Hamas, yang merasa bahwa serangan ini adalah upaya sengaja untuk melemahkan posisi mereka dalam perundingan dan perjuangan mereka melawan Israel. Dengan kematian Haniyeh, pertarungan antara Israel dan Hamas memasuki babak baru yang penuh gejolak. Kematian seorang pemimpin seperti Haniyeh, yang telah lama berdiri di garis depan perjuangan Palestina, menciptakan kekosongan yang sulit diisi. Dalam sekejap, kepemimpinan Hamas terpaksa menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan kesatuan dan arah perjuangan mereka. Hamas segera mengeluarkan pernyataan yang mengutuk pembunuhan tersebut sebagai tindakan pengecut oleh Zionis. Iran, melalui pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, menjanjikan balasan keras atas kematian Haniyeh. Khamenei menyatakan bahwa serangan ini menunjukkan kelemahan Israel dalam melindungi kepentingannya di wilayah tersebut dan menegaskan bahwa darah Haniyeh akan dibalas. Pertemuan darurat Dewan Keamanan Nasional Iran digelar segera setelah kejadian, menandai pentingnya insiden ini bagi Iran. Ismail Haniyeh lahir pada tahun 963 di kamp pengungsi Shati, Gaza. Dia menjadi aktif dalam politik saat belajar sastra Arab di universitas di Gaza. Haniyeh bergabung dengan Hamas ketika didirikan selama Intifada Pertama Palestina pada tahun 1987 dan beberapa kali dipenjara oleh Israel. Setelah diasingkan ke Beirut pada tahun 1992, dia kembali ke Gaza setahun kemudian dan naik ke pangkat tinggi dalam Hamas pada tahun 1997 setelah ditunjuk untuk mengelola kantor pendiri kelompok tersebut, Sheikh Ahmed Yassin. Haniyeh adalah advokat awal agenda politik Hamas dan pada tahun 2006, dia menjadi Perdana Menteri Palestina setelah Hamas memenangkan sebagian besar kursi dalam pemilihan Parlemen Palestina. Namun, Presiden Mahmud Abbas memberhentikannya sebagai Perdana Menteri pada tahun 2007 setelah Israel menarik diri dari Gaza dan Hamas mengambil alih kendali wilayah tersebut. Meskipun begitu, Haniyeh terus dikenal sebagai tokoh yang mendukung rekonsiliasi dengan Fatah, termasuk menghadiri penanda tanganan perjanjian persatuan baru-baru ini di China. Sebagai pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh memainkan peran kunci dalam berbagai negosiasi dan upaya diplomasi. Dia dikenal sebagai negosiator yang gigih dan pragmatis yang berusaha mencapai tujuan Hamas melalui jalur diplomatik. Selama bertahun-tahun, dia terlibat dalam pembicaraan yang ditengahi oleh Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat untuk menghentikan perang di Gaza dan mencapai kesepakatan gencatan senjata. Reaksi internasional terhadap pembunuhan Haniyeh bervariasi dan mencerminkan kompleksitas situasi di Timur Tengah. Qatar, yang telah berperan sebagai mediator dalam negosiasi antara Israel dan Hamas, mengutuk pembunuhan tersebut sebagai kejahatan yang mengerikan dan eskalasi berbahaya. Kementerian Luar Negeri Qatar menyatakan bahwa tindakan tersebut berpotensi membawa kawasan ke dalam kekacauan lebih lanjut. Pernyataan ini menunjukkan kekhawatiran Qatar tentang dampak jangka panjang dari pembunuhan Haniyeh terhadap proses perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Pemerintah Amerika Serikat melalui Sekretaris Negara Antony Blinken menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui atau terlibat dalam serangan tersebut. Meskipun begitu, Amerika Serikat berkomitmen untuk membantu meredakan ketegangan dan melanjutkan upaya diplomatik untuk mencapai gencatan senjata. Amerika Serikat juga berusaha untuk menjaga hubungan dengan negara-negara kunci di kawasan dan berperan sebagai mediator dalam upaya untuk mengurangi ketegangan. China dan Turki juga mengeluarkan pernyataan mengecam pembunuhan Haniyeh. Kedua negara ini menekankan pentingnya mencapai gencatan senjata yang komprehensif dan permanen di Gaza untuk menghindari konflik yang lebih luas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan sikap tegas Israel setelah pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran dan pemimpin senior Hezbollah di Beirut. Netanyahu menyampaikan pesan kuat kepada warga Israel memperingatkan bahwa hari-hari yang penuh tantangan akan segera tiba. Ia mengungkapkan bahwa ancaman kini terdengar dari segala arah pasca serangan di Beirut. Netanyahu menekankan kesiapan Israel untuk menghadapi segala skenario dan menyatakan tekadnya untuk bersatu dalam melawan ancaman. Kami siap menghadapi skenario apapun dan kami akan bersatu dan bertekad melawan ancaman apapun ia juga menegaskan bahwa Israel akan menuntut harga yang mahal atas setiap agresi terhadap negara mereka tanpa menyebut nama Haniyeh secara langsung. Dengan ketegangan yang terus meningkat dan berbagai reaksi internasional yang bermacam-macam masa depan Timur Tengah menjadi semakin tidak pasti. selamat menikmati 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 selamat menikmati